Selain Georgie, ada juga Jonathan Christie yang berhasil melaju ke babak delapan besar Indonesian Masters 2023. Ia menang dalam pertandingan duel merah-putih melawan Cesar Hiren Rustavito dengan dua game langsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Keduanya menampilkan persaingan yang sengit sejak awal game pertama, namun Jojo dapat menutup kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Jojo yang menjadi unggulan keempat dalam turnamen ini tampil makin ganas pada game kedua dan sempat memimpin jauh 11-4 saat interval. Dan pada akhirnya Jojo menuntaskan duel ini dengan skor 21-15. Bedanya di tempat lapangannya doang sih, biasanya ketemu di Platnas kan, sekarang ya di Istora, di Tonton Orang, ya bedanya di situ aja. Cuman ya pas pagi main sama-sama udah saling tahu juga kan kelemahan masing-masing, kebagusannya juga. Dan ya itu mungkin sempat kemarin saya mention juga, kondisi lapangannya agak beda lagi. Jadi agak ya mempengaruhi juga sih. Sementara itu kemenangan juga diraih ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Duet Apriyani Fadia sukses mengalahkan pasangan Taiwan, Ku Lingfang, Lin Xiaomin, Dua Gim Langsung, 22-20 dan 21-16. Sebaik mungkin pola permainan kami disatukan dan tidak ada cedera sama sekali. Ya ya kami tadi terapin itu, kan set pertama sempat just-justan ya. Terus memang dari awal itu, aku sudah bilang sama Fadia, yang satu ini ada yang dari Cina Taipei yang salah satu dari mereka ini, lumayan bagus. Karena waktu itu kan mungkin Fadia juga udah pernah ketemu ya, udah pernah ketemu dan aku juga udah pernah ketemu, tapi mungkin beda partner. Nah jadi setau gue itu dia yang bagus gitu kan, nah jadi coba kita arahkan ke yang lebih kurang gitu. Dan ternyata memang yang satunya pun juga punya kualitas. Jadi tadi yang kita terapin itu, di set pertama, gue mencoba tenang dan mencoba konsisten dengan setiap poinnya, dengan komunikasi dengan poinnya juga. Kayak, oh ini harus diginiin, ini harus diginiin, ini harus diginiin. Jadi kayak, oh yaudah.